Assalamualaikum sahabat luas hati Kota Kembang gak hanya terkenal dengan objek wisata yang itu-itu saja seperti Kawah Putih Ciwidei atau Tanggupan Perahu Ternyata nih ada sebuah danau yang memiliki pemandangan yang sangat cantik yaitu Situ Celenca Danau Situ Celenca adalah sebuah danau buatan yang dibangun oleh seorang dengan kebangsaan beranda Danau ini memiliki tinggian 1550 meter di atas permukaan laut sehingga udara di sekitarnya masih sangat sejuk Luas Situ Celenca pengalengan ini mencapai 14.000 hektare dengan kedalaman 17 meter di bawah permukaan laut Fungsi danau tersebut pada mulanya sebagai PLTA Namun pada akhirnya banyak wisatawan yang berkunjung karena keindahannya Dari sahabat luas hati akan menghasilkan tahu nih sejarah terbentuknya Situ Celenca Pada mulanya kawasan ini adalah kawasan hutan belantara Namun setelah datangnya penjajah Belanda ke Bandung daerah pengalengan pun dibuka sebagai perkubunan kopi dan teh Perkebunan tersebut memanglah membutuhkan lingkungan yang sejuk Nah untuk memudahkan operasional maka dibutuhkan sebuah pembangkit listrik Penjajah Belanda pun membangun sebuah bendungan atau danau untuk menciptakan sebuah pembangkit listrik Membangunan Danau Celenca membutuhkan waktu selama 7 tahun Namun sejalan dengan perkembangan zaman danau tersebut memiliki beberapa fungsi Salah satu fungsi tersebut adalah sebagai cadangan air bersih kota Bandung dan juga sebagai objek wisata Danau ini beralamat di Jalan Situ Celenca, Danau Pangalengan, Wanasari, Bandung Selatan, Jawa Barat Untuk sampai ke objek wisata ini dibutuhkan waktu selama 1-2 jam perjalanan dari exit tol Soroja via Banjaran, Cimaung, Pangalengan Untuk akses jalan yang mengantarai mobil bisa lewat Kampung Cibuluh, Desa Pulau Sari, Kecamatan, Pangalengan Untuk akses motor bisa melalui akses jembatan cinta Pangalengan Tapi yang mengantarai mobil direkomendasikan menyeberang menggunakan perahu dari datar Oruk Situ Celenca Waktu tempuh yang kalian butuhkan dari pusat kota Bandung adalah selama 2-2,5 jam Situ Celenca Pangalengan terletak di Pangalengan di mana lokasi tersebut banyak terdapat objek wisata sehingga kalian bisa dengan mudah menemukan lokasi tersebut objek wisata tersebut seperti curug dewa, curug penganten, cukul pangalengan, hutan pinus rahong pangalengan pemandingan air panas jiwa lini dan masih banyak lagi disini banyak kegiatan dan wahana Situ Celenca yang bisa kalian nikmati seperti menaiki perahu berkeliling danau, rafting atau arung jeram sungai pelayangan kegiatan outbound, berkemah, berfoto di berbagai spot jembatan cinta, dan petik buah strawberry fasilitasnya pun sudah mulai lengkap seperti toilet, musola, warung makan, dan toko ole-oleh dari sabar rawas hati, jika kalian ingin bermalam di kawasan Situ Celenca Pangalengan kami bisa memberikan rekomendasi penginapan seperti Villa Hira Pangalengan Hotel Dewi Pangalengan, Grup House Celenca, dan Celenca Landside untuk harga tiket masuk Situ Celenca tergolong cukup murah yaitu sebesar Rp2.500 per orang untuk anak dan Rp5.000 per orang untuk bewasa jika kalian datang menggunakan mobil, maka kalian akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp3.000 per kendaraan harga tiket kubun strawberry di Situ Celenca sebesar Rp5.000 per orang nah jika kalian ingin memetik dan membawa pulang buah arberry kalian bisa membayar Rp25.000 untuk 1 kg sedangkan harga buah strawberry sebesar Rp30.000 per kilogram wisata Celenca Land ini adalah objek wisata yang mengusung konsep bersantai di pinggir danau dan bermaga apung yang berada di pinggir Situ Celenca menjadi salah satu spot favorit bagi wisatawan yang untuk berselfie Ria. Selain foto kalian juga bisa bermain segudang game seru seperti ketapel, memanah sampai game kekinian ular tangga jumbo dan blok. Jika kalian lelah beraktifitas puluhan beanbag aneka warna sudah siap menyambut untuk menjadi tempat bersantai. Pengunjung biasanya betah bernama-lama nongkrong di beanbag sambil hiling melihat danau. Selain bisa duduk di beanbag warna-warni, disini juga ada konsep piknik di tepi danau. Gak hanya wisata, kalian juga bisa berwisata kuliner di objek wisata ini. Ada makanan berat, cemilan, sampai minuman. Sambil duduk santai terasa lebih asik dengan menyantap olahan dapur barbecue yang banyak dipuji karena rasa makanannya enak. Yang jadi andalan tentu steak sirloin atau thunderloin yang murah meriah. Ada juga makanan lainnya seperti chicken wings, nasi goreng, sampai cemilan donat. Andalan cemilannya ada yang unik dan enak yaitu cilok bumbu barbecue. Makanan ini dibenderol mulai dari Rp15.000 saja. Nah selesai makan, minuman hangat juga sering dipesan ya seperti cappuccino, herbal tea, atau susu jahe. Kenapa harus minuman hangat? Karena suhu disini sangat dingin. Jadi cocok banget bersantai sambil meminum minuman yang hangat. Saat ini Celenca Land menjadi satu-satunya kawasan wisata terintegrasi di situ Celenca. Hebatnya nih wisata ini dikelola warga sekitar dan menjubuhkan sesuatu yang berbeda dengan konsep baru di seluruh lupa. Terakhir untuk kalian yang ingin camping ground di Celenca Land harganya mulai dari Rp50.000 per orang. Catet ya. Sampai sini saja informasi dari sahabat wasi hati tentang danau Celenca. Kalau kalian suka konten seperti ini jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen, dan tentunya share video ini agar sahabat wasi hati lainnya bisa menikmati konten ini. Selamat berribur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.